Salam properti, hari ini kami lagi berada di Cipinang Elok, lagi melisting satu unit properti ya. Kalau kita bisa melihat, ini tampak bukanya sangat minimalis ya. Ini jenis modern lah ya, pokoknya jadi aden, kalau kita lihat ini komplek di Cipinang Elok, jalannya cukup besar, ya ini sekitar lebar jalannya 6 meter, ya kalau kita lihat lingkungannya juga bagus, sangat nyaman, aman, tenang, enggak berisik, jadi buat Anda yang ingin empat kunian yang tepat nyaman, ini salah satu pilihan. Dan di wilayah sini juga kalau bicara Cipinang Elok, aksesnya itu sangat dekat kemana-mana, kalau kita mau ke tol dalam kota, ke Sibidi Kuningan atau ke Sudirman, atau kita juga mau ke Stasiun Jatim Negara, aksesnya itu sangat kecil sekali. Satu hal lagi dibilang di sini, setelah adanya BKT, wilayah sini tidak banjir. Jadi yuk kita lihat, nah ini lebar muka ini sekitar 10 meter, dan dia punya panjang sekitar 27,5, jadi total luas tanahnya 272 meter. Jadi untuk pake mobil, ini pake mobil bisa untuk 3 mobil ya, jadi ini bisa nya minimalis, sangat takut, tapi sangat kokok. Jadi rumah informasi sedikit ya, perlu sedikit renovasi karena dalamnya belum clear semua, ya masih perlu dirapikan. Ini masuk, ini bisa dibuat ruangan tamu ya, ya ini rumah, kita langsung naik ke lantai 2. Lalu yang setiapnya bisa dinyalain tuh, lantai mejanya. Ini kita lagi masuk ke lantai 2. Ini kokokok banget, dia nunggu struktur, ini di lantai 2, nah di lantai 2 ini, ini bisa buat uang keluarga, ini hanya 2 kamar, ini kamar, disini kalian ya, kamar, buat tanah, nah ini juga ke kamar. Buat sekali ya, keluarganya ini, ada bangkannya di sini, di lantai 2, kalau kita lihat ke belakang, ini kurang lebih ada sisa tanah, itu besar ya, sekarang ini dibuat undang. Ini ada bangunan tidak permanen, ini bisa dibongkar, jadi ini bisa buat taman, atau bisa buat pengembangan, karena ini tipe rumah tumbuh, jadi bisa tambah lagi. Jadi dengan lebar, tadi saya bilang 10, panjang 27, ini kurang lebih sebesar 10 meter mungkin, cukup luas. Ini uniknya, ini 2 lantai, tapi ada mejanya ini. Kita lihat di atas, di luar. Anak muda, bisa juga buat uang belajar, bisa buat uang kompo, dan di atas mejanya ini juga ada gudang. Nah ini, kita lihat punya marka ini pakai, apa, kakit, kakit. Ini di gudang juga di sini. Memang ini kalau kita lihat, ini memanfaatkan luas, dia punya kanik-kanik, jadi ini cukup ini buat bisa buat bikin uang kompo lah. Oke, jadi di lantai 2 ini juga ada kamar magi, terus ada dapur ya. Nah itu di dapur, dapur. Master bedroom perlu direnovasi, mungkin bisa ditambah di bawah, atau dari kembang ke atas. Jadi ini tipe rumah tumbuh, saya bilang 80% ya perlu, jadinya masih kurang sekitar 20-30% perlu Bapak Ibu kapiskan. Nah, justru dengan kondisi seperti ini, Bapak beli properti ini tinggal Bapak kembangin aja. Bapak Ibu bisa kembangin, satu hal yang saya bilang, wilayahnya nyaman, tempatnya tenang, aksesnya tidak jauh kemana-mana, jalannya lebar, satu hal lagi, ini tipe rumah tumbuh. Dan terima kasih, jika ada yang bertanya, silahkan hubungi video sendiri dengan kreditasi. Salam lupa, terima kasih. Terima kasih telah menonton!